Intro Kayaknya aku sudah ada narasumber nih di dalam Keliatannya begitu Halo Apa kabar Baik-baik Ya pemirsa Pengusaha selalu diberikan alternatif untuk menempuh jalur bipartite Atau forum seperti forum komunikasi Dimana ini nanti mendapatkan momen win-win solution Nah apakah itu sudah dilakukan dari sisi pengusaha Maupun bagi para pekerja Nah di studio yang berbeda ini Di tempat yang berbeda ini Saya langsung saja menyapa dua narasumber yang sudah menemani saya Dan Prof. Renal tentunya Saya menyapa lebih dulu Pak Jemi Beliau adalah pengusaha tekstin dan juga ketua asosiasi Pertekstilan Indonesia Api Apa kabar Pak? Baik Sehat ya Pak ya? Baik dan selanjutnya juga ada Jumisi Mbak Jumisi Wakil Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia FSBPI Yes Apa kabar? Baik Baik Langsung saja saya langsung ke Mbak Jumisi Kalau bicara masalah buruh menerima THR sudah atau belum Nah realnya sebenarnya saat ini itu seperti apa? Apakah memang sudah menerima atau bahkan sudah ada yang melakukan cicilan dalam penerimaan THR sendiri? Belum Kalau menerima belum Tetapi memang ada informasi Juga kita sedang mengadvokasi gitu Anggota yang THRnya rencananya mau dicicil gitu Tetapi belum selesai proses advokasinya Jadi ya masih dalam proses negosiasi dengan pengusaha dan rencananya akan ditindaklanjuti dengan negosiasi berikutnya Perkiraan Perkiraan akan seperti apa nantinya proses negosiasi ini? Sebetulnya kalau dari kami kan tetap berharap supaya THR itu tidak dicicil gitu ya Kami sangat ngarep gitu ya keluarga buruh itu bisa menikmati setahun sekali kami bisa Seperti kayak dapat hadiah rasanya bunga gitu ya senang gitu dapat THR Jadi kalau dicicil itu sepertinya aduh gitu Jangan dicicil Mbak Jumusipro sudah menyampaikan langsung straight to the point nih Pak Jumus Saya menanyakan Anda ini kan juga selain ketua dari satu asosiasi Tetapi Anda juga sebagai pelaku juga gitu ya Salah satu perusahaan yang besar Kalau Anda sendiri treatmentnya akan seperti apa? Dicicil atau langsung diberikan? Full? Untuk kita di asosiasi perteksilan Kita sebagai anggota karena masalah masing-masing perusahaan kan gak sama Ada yang mampu ada yang tidak mampu Dan kita juga menyarankan kepada anggota untuk melakukan segera bi-partit kepada PUKnya masing-masing Dan itu sudah dilakukan pemerintah juga meminta para pengusaha untuk melakukan apa yang tidak negosiasi bi-partit begitu? Kayaknya sepertinya itu salah satu upaya yang paling baik dan elegan Ya perusahaannya terbuka pada pimpinan unit kerjanya memberikan apa adanya lah Ya mungkin COVID ini juga kan tidak diharapkan oleh semua pihak Ya kita harapkan ini mencari win-win solusi yang terbaik Ya kita harapkan semua anggota memberikan THRnya Walaupun mau dibayarkan langsung atau Diaminin loh Pak Jemi Tapi sebenarnya efektif tidak sih dengan bi-partit ini nantinya Ya kami disini tidak tahu realnya akan seperti apa Tetapi dari komunikasinya akan seperti apa skemanya Kalaupun misalnya jalan keluarnya nantinya harus dicicil Masukan dari anggota ke kita ke asosiasi sudah ada beragam Mereka ada yang membayar 3 kali Ada yang 5 kali mungkin ada yang sampai 6 kali Ya mungkin ada yang masih tahap proses negosiasi Ada yang sudah tahapnya sudah tahap final diterima Istilahnya baik dari sisi pengusahaannya maupun dari sisi serikat pekerjanya Sudah bisa menerima skema cicilan berapa kalinya Memang kita tidak bisa disamaratakan karena masing-masing perusahaan kondisinya Beda-beda ya Jadi ini lagi dibicarakan dan tentunya tadi ada concern juga Dari para pekerja inginnya segera langsung diberikan saja tidak dicicil Tetapi itu balik lagi bahwa pemerintah memberikan waktu untuk bisa negosiasi Nah Prof kita ada juga interview dengan Bu Ida Wauzia menakar kita Seperti apa cuplikannya kita simak berikut ini Ibu bagaimana pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Ketenaga Kerjaan Memastikan seluruh perusahaan membayarkan THRS secara penuh kepada para pekerjanya Seperti apa pengawasannya Bu? Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenaga Kerjaan Sudah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada para gubernur, para bupati Yang diteruskan kepada perusahaan-perusahaan Agar pembayaran THR tahun 2021 ini Mengikuti peraturan menteri dan mengikuti peraturan pemerintah THR dibayar penuh sesuai dengan ketentuannya Paling lambat dibayar H-7 Untuk memastikan pelaksanaannya kami membentuk posko pembayaran THR tahun 2021 Ada di Kementerian Ketenaga Kerjaan Dan kami sudah cek seluruh provinsi dari Indonesia juga sudah membuka posko yang sama Dari posko inilah kemudian masyarakat para pekerja terutama Bisa berkonsultasi seputar pembayaran THR Kemudian yang kedua juga bisa mengadu Ini sebagai sarana pengaduan Dan yang ketiga tentu menindaklanjuti hasil aduan itu Sehingga teman-teman pengawasan bisa melakukan pengawasan pelaksanaan THR-nya Bu berbicara soal posko THR Saya ingat lihat dong Bu Seperti apa posko THR yang ada di kantor Kemenaker Boleh? Saya ajak biar tahu secara langsung ya Mbak Sava kita sudah berada di PTSA Pelayanan Terpadu Satu Atap Kementerian Ketengah Kerjaan Di sini juga posko THR itu dilakukan Baik, nah Bu di tengah pandemi COVID-19 ini Banyak perusahaan yang bahkan untuk membayar gaji bulanan saja Sulit begitu Bu Nah hingga saat ini apakah sudah ada perusahaan Yang membuka ruang diskusi bersama Kemenaker Mungkin untuk meminta keringanan pembayaran THR Mungkin dengan dicicil misalnya Bu Ada kelonggaran Pembayaran itu bisa dilakukan sampai hamin satu Itu kelonggaran Itu pun harus dilakukan dialog secara bi-parti Jadi dengan kekeluargaan dan perusahaan Menyampaikan kondisi keuangan internal perusahaannya Di situlah kemudian dibangun kesepahaman Antara pengusaha dan pekerja Tapi tetap batasnya hamin satu Kalau sampai sekarang sih sampai sekarang ya Dari belum ada yang mengadukan secara langsung ketidakmampuan itu Dan bukan kepada kami dibicarakan di internal perusahaan itu Antara teman-teman pengusaha dengan teman-teman pekerja Dilakukan secara bi-parti dan saya menekankan kekeluargaan Kalau sudah lewat haminus satu Masih ada perusahaan yang belum mampu membayarkan THR kepada para pekerjanya Apa Bu sanksinya Bu? Kena denda Ketentuan peraturan menteri maupun PP nya Mereka dikenakan denda Ya tadi kita sudah simak Prof bahkan sangat jelas Bu Ida menyatakan Bahwa dari pemerintah akan memberikan pengawasan Kaitannya dengan pembagian THR Bahkan ada posko konsultasi dan aduan THR Dan ada sanksi Dan ada sanksi atau denda Tadi ada beberapa hal yang menarik Yaitu pada saat Bu Menteri menyatakan bahwa Ya kita masih bisa kasih ruang yang sangat luas Selain bi-parti tadi Juga ada H-1 Pak Jemi Ini untuk pembagian THR Dimungkinkan tidak dilakukan H-1 Sehingga tidak perlu adanya cicilan tadi Ya mungkin saya sampaikan Kemampuan masing-masing perusahaan kan berbeda-beda Ada yang mampu ada yang tidak Dan mungkin kita lihat juga H-1 banknya sudah libur Oh banknya sudah libur Bangnya sudah libur kan Oke Paling lambat saya lihat kalau bank buka H-2 Karena tanggal 10-11 bank masih buka Tanggal 13 itu H-1 Itu di tanggal 13 itu disebut Hari cuti bersamanya satu hari Dengan skema tadi Kemudian H-1 Yang Anda sampaikan bahwa itu tidak mungkin Karena kaitannya dengan bank Bagaimana dengan denda Apakah ini juga jadi beban baru lagi bagi pemusahaan? Betul Pasti jadi beban baru lagi Untuk yang pokok saja Teman-teman banyak yang tidak mampu Apalagi diberi denda lagi Mungkin memang sarana yang terbaik mungkin Be part it Oke Cari win-win solution Antara pimpinan unit kerjaannya dengan perusahaannya Mbak Jumi sih tadi kan Anda mendengarkan sendiri ya Bu Ida langsung memberikan bahkan Sepertinya ini kayak melindungi pekerja begitu ya Jangan sampai ada pekerja yang tidak diberikan THR Nah ini menjadi satu angin segar tidak buat Anda Dan juga ini menjadi salah satu apa ya Kunci bahwa jaminan Bahwa kami pasti akan diperhatikan oleh pemerintah Ya pertama saya mau berkomentar Bahwa posko THR itu kan setiap tahun sudah ada ya Oleh Bu Menteri gitu dibuat Dan sebetulnya Tidak semua kasus di posko pengaduan itu Ditindak lanjuti oleh pengawasan Tadi kan Bu Menteri sampaikan bahwa Pengawasan di provinsi masing-masing lah Yang akan bekerja Saya ambil contoh basis kami di Bekasi Sampai saat ini THR tahun lalu Hari ini belum lunas gitu Jadi artinya ada kinerja pengawasan Di provinsi yang butuh pengawasan langsung mungkin ya Mungkin dari kementerian untuk melakukan itu Apakah dia menjadi jaminan gitu Agak ya agak Tetapi dalam tanda kutip juga Sekaligus sebetulnya Kami ingin menuntut gitu ya Mungkin kalau bahasanya terlalu keras gitu ya Kami meminta ya Perlindungan dari Menteri Supaya pengawasan itu di ekstrakan kerjanya gitu Karena apa? Karena selama ini memang pengawasan cukup lemah Mbak Vita kerjanya Jadi pengawasan itu menyampaikan bahwa tenaga kami itu terbatas Tenaga pengawas kami itu hanya beberapa orang Dan kami harus mengawasi ribuan perusahaan Gitu Nah problem itu disampaikan setiap tahun Oleh pihak pengawasan Pertanyaannya adalah Kenapa itu disampaikan setiap tahun Kenapa tidak ada perkembangan baik terkait jumlah pengawasan Ada evaluasi setelah itu Ada evaluasi mestinya Baik Prof, ini sepertinya ada dilema antara pekerja dan pengusaha begitu ya Kalau tadi dari kementerian ataupun dari pemerintah Jelas sangat memberikan ruang untuk ya Silahkan saja bernegosiasi Tetapi dari sisi pengusaha juga sangat berat dengan dibebankan denda Tapi dari sisi pekerja juga ya Ini kan bagian dari hak kami How to survive untuk kedepannya Jadi saya kira ini pengusaha ini kan beragam Tadi disebutkan ada yang mampu ada yang kurang mampu Saya kira buruk juga memahami Pegawai juga memahami Kalau perusahaan itu megap-megap Ya biasanya agak memahami mereka Tetapi signalnya ada atau tidak Jadi kalau misalnya dalam sehari-hari itu perusahaan itu jalan, bergerak Tidak ada aset yang dijual Terus tiba-tiba tidak bayar Itu kan pertanda etika tidak baik Signal ya Pak Jadi signal itu harus dikirim kepada para pekerja Bahwa perusahaan itu menderita Produksinya berkurang Permintaan tidak ada Barang numpuk Kemudian terpaksa harus dilakukan PHK Dan diselesaikan dengan baik Tetapi kalau perusahaan itu tidak mempunyai intika dengan baik Itu track recordnya kelihatan Ya selalu tidak membayar Selalu menunda PHK tidak diberikan ini itu Jadi itu adalah track record Nah persoalannya adalah Pengusaha ini mau bermain jangka pendek atau bermain jangka panjang Ya kita jadi pengusaha itu bukan buat sebulan dua bulan betul Pak Jimmy ya Menjadi pengusaha itu adalah seumur hidup Menjadi pegawai juga seumur hidup Barangkali atau suatu ketika akan berubah menjadi apa Tetapi Ada pengusaha-pengusaha tertentu Yang berpikir jangka pendek Dia masih punya tabungan Dia masih punya aset Dia tidak cairkan itu Demi untuk dipercaya Dan mempertahankan keterampilan dan moralitas kerja Artinya spirit kerja ya dari karyawan itu Ini yang harus dibangun bersama Jadi harus ada komitmen bersama Komitmen bersama Pengusaha juga harus belajar Bahwa ini adalah jangka panjang Bukan main jangka pendek Untung-untungan Baik Prof Kita update terlebih dahulu Dan Pemirsa pastikan Anda tetap di program The Indonesia Economic Club Kami akan segera kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih